Intro Pemirsa sebagai implementasi Surat Tadaran Gubernur Bali No. 4 Tahun 2022 tentang tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai karifan lokal Sat Kerti dalam Bali era baru Gubernur Bali WN Kostara menginisiasi perayaan Rahina Tumpak Krulut dengan upacara Jana Kerti melalui instruksi Gubernur Bali No. 8 Tahun 2022 Perayaan ini didasari pertimbangan bahwa nilai-nilai adiluhung Sat Kerti perlu dipahami, dihayati, diterapkan dan dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan dengan tertib, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali Kepala Dinas Kebudayaan Bali IGD Arya Sugiyarta mengatakan Tumpak Krulut adalah tumpak yang keempat dari enam tumpak yang ada dalam siklus kalender Bali Pada Rahina Tumpak Krulut, umat Hindu memuja Dewa Iswara dalam manifestasinya sebagai Dewa Keindahan memohon waranugraha agar umat terus-menerus diberi kesenangan dan kebahagiaan lahir batin dalam menjalani roda kehidupan Rahina Tumpak Krulut merupakan Rahina Tresna Asih, Hari Kasih Sayang, Dresda Bali Pada Rahina Tumpak Krulut, manusia wajib membangkitkan kesadaran bahwa dalam hidup harus saling mengasihi, saling menyayangi, dan memupuk persaudaraan Hal ini dapat dilakukan dengan aktivitas kebersamaan dalam berbagai bidang di mana dikatakan pemerintah Provinsi Bali merayakan Rahina Tumpak Krulut secara niskala dengan upacara penyucian atau otonan sarwa tetangguran atau gamelan dan atau alat musik untuk memuliakan Hiang Widi dalam manifestasi sebagai Dewa Iswara, Kawiswara dilanjutkan dengan persembahyangan bersama Upacara akan dilaksanakan di Pura Gelap Besake sebagai istana Dewa Iswara Acara dimulai pukul 9 Wita dan berakhir pukul 10 Wita Sedangkan kegiatan skala diawali dengan melakukan kunjungan dan kepedulian sosial ke Pantiasuhan, Pantiwarda, Rumah Tahanan, dan atau Rumah Sakit Kunjungan dilakukan selama wuku Krulut yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali Pada tanggal 21 hingga 22 Juli 2022 digelar acara pertunjukan teater Band, pemutaran film yang bertemakan Tresnasih atau Kasih Sayang Menyertai pertunjukan juga digelar Food Track sebagai media anak-anak muda Masih mekerama dan membangun semangat kebersamaan sembari menyaksikan pertunjukan seni Acara ini digelar di panggung Madia Mandala Taman Budaya Provinsi Bali Sementara itu puncak perayaan Rahina Tumpak Krulut Pemerintah Provinsi Bali akan digelar di panggung Terbuka Arda Chandra Taman Budaya Provinsi Bali Pukul 19 W. Sabtu 23 Juli 2022 ini Pada kesempatan tersebut Gubernur Bali akan memberi hadiah sepeda listrik kepada siswa berprestasi tingkat SD, SMP, dan SMA, SMK serta sepeda motor listrik kepada mahasiswa berprestasi Selain itu Gubernur Koster juga akan memberikan sertifikat kepada 200 sanggar seni yang ada di Bali Tidak hanya itu Gubernur Bali juga akan menyampaikan sambutan tentang pemaknaan Tumpak Krulut dilanjutkan dengan menggelorakan Tumpak Krulut sebagai Rahina Tresnoaseh atau Hari Fasih Sayang Draste Bali Kegiatan ditandai dengan pemberian bunga tangan dan tukar menukar kado dari seluruh undangan kepada pasangan atau suami istri, sahabat, teman, dan orang-orang terkasih Diawali dari Gubernur Bali dan undangan VVIP memberi bunga kepada istri masing-masing diikuti oleh seluruh undangan di panggung terbuka Arde Chandra, Taman Budaya Provinsi Bali Acara dimeriahkan dengan grand final aransemen lagu Nangun Satkerti Loke Bali dari 9 kabupaten kota sebali serta penampilan Lolot Band, Joni Agung, Nano Biru, The Hydrant, dan Nafi Kula Band Gubernur Koster mengajak seluruh kerama Bali merayakan Rahina Tumpak Krulut secara sekale dan niskale Secara niskale melakukan persembayangan sesuai dengan instruksi Gubernur Bali No. 8 tahun 2022 Secara sekale dilakukan dengan berbagai kegiatan secara bersama-sama dalam bidang seni, olahraga mengunjungi keluarga atau sahabat di rumah sakit, mengunjungi keluarga atau sahabat di rumah tahanan membantu sesama, memberi bunga tangan, mengirimkan karangan bunga, memberi atau mengirim kado mengirimkan ucapan Rahajang Rahina Tumpak Krulut melalui berbagai media kepada keluarga, pasangan, sahabat, orang terkasih sebagai tanda tersenasi atau kasih sayang Kelompok media Bali Post melaporkan